Selokan umumnya hanya sebagai saluran untuk pembuangan limbah ya, apalagi limbah rumahan dan tidak bisa dimanfaatkan. Ya namun ternyata di sebuah desa di Cirebon, selokan ini justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan mas. Dan ini menjadi daya tarik warga sekitar maupun warga untuk melintasi sungai tersebut. Hampir setiap sore hari, dalam sebulan terakhir warga berkelumun di sebuah selokan di desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kebupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekilas selokan ini nampak seperti selokan pada umumnya. Namun, jika dilihat dari dekat, selokan ini dipenuhi ratusan ikan mas. Banyaknya ikan mas di selokan sepanjang 40 meter ini sempat viral di media sosial. Sehingga banyak keluarga yang penasaran melihatnya. Pemanfaatan selokan ini berawal dari keperhatianan pemerintah desa setempat. Karena di selokan tersebut banyak sampah dan limbah. Pemerintah desa lantas membersihkan selokan yang menaruh ikan-ikan di dalam selokan tersebut. Untuk mencegah sampah dan limbah masuk ke selokan, dipasang jaring. Jadi saya gali lagi, saya benahin, dan saya tanamin ikan. Fungsinya untuk biar masyarakat itu sadar dengan lingkungannya, membuang sampah tidak sembarangan, untuk saling menjaga biar desa itu terlihat indah. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bersama-sama peduli penjaga lingkungan sekitar. Alhasil, warga juga ikut peduli menjaga kebersihan di sekitar selokan. Jirikomara, Cirebon, Cobara